guys burung ini bagus tapi cacat nggak apa-apalah yang penting dia sehat dan senang cari-cari indukan yang ekor ngeveh susah guys kalau nggak ada yang ekor ngeveh ya saya cariin yang ekor ngeveh ngeveh nggak apa-apalah yang penting nggak tonton bumbu kalau nggak ada jantan kalau nggak ada betina bahoro ya saya carikan yang betina Marike Insyaallah guys ya makanya ini saya sabar dulu mencari indukan yang betina bahoro guys soalnya ini jantannya bahoro jadi ntar rencananya ntar mau cari rencananya ntar mau cari betina yang bahoro gitu soalnya nih yang soalnya ini kan soalnya ini kan jantan bahoro jadi kalau bisa kan di apa itu guys diterap sama yang betina bahoro yang jantan bantorok gitu tapi jantannya sekarang cari susah guys saya punya jantan kemarin saya jual Hai karena saya jual ke apa yang yang eh yang betina kemarin saya jual itu yang jantannya akan mati jadi saya saya jual terus saya dapat lagi boleh batu ini ini kayaknya sudah birahi tapi belum ada betinanya ya betinanya saya cariin yang bahoro tapi susah agak susah dadan yang beli-beli ngombu jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis Oke ini burung ini toji guys Hai temen saya yang punya terus saya 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 beli 900.000 ini ini dipegang pun enggak seterus burung ini guys Hai puluh ini dipegang pun tapi kalau ditarungin mantap burung ini guys untuk dipegang aja dia nggak seterusnya Coba saya pegang guys ya ini saya akan mengasih tahu para teman-teman ini burung-murin batu borok toji beli saya sekitar 900.000 rupiah karena ini toji cacat mata satu ya tapi yang lainnya enggak cacat ini cacat ini cuma toji doang cuma matanya yang cacat ya tuh ini kuning dari kecilnya ini dari kecil tuh guys ya ini yang ekornya ya kan melengkung bodi kena gede kalau Anda mempunyai burung-murin batu itu ekornya pelengkung badannya gede suaranya keras kalau bisa ditangkarin ya guys ya coba ekornya ya lihatnya cantik di ekor daun lebar ya kan para sahabat-sahabat kecomannya kalau punya burung burung harus dipegang dulu dilihatin ekornya ya guys ya atau nge-wee atau nge-wee itu kan sama-sama Sumatera Utara ya kan tuh ya badannya badannya gede ya nih saya lihatin sendiri daun lidinya gede dan rekornya sangat lebar sekali karena mureh batu Sumatera Utara lokal ya tapi semua burung tuh bagus semua gede ya enggak tuh ya yang hitamnya itu kebiruan mengkilat kayak gini kalau mureh batu borok ya kan guys pokoknya mureh batu Sumatera Utara itu hitamnya kebiruan semua ya gitu ya tuh dan materinya sangat istimewa sekali ini burung mureh batu saya ini walaupun cacat mata satu ya kan tapi materinya sungguh luar biasa guys mureh batu ini guys tuh ya saya ini uco lho guys tak ceklin aja guys ceklin ihh pegang dulu ya guys karena burung ini dipegang nggak seteras guys coba saya pegang dulu lagi ya guys ya saya lihatin sama temen-temen ih rekening anjel guys harus sabar megangnya oke enggak enggak mau dipegang guys ini guys tapi nggak apa-apalah sudah tadi pegang ya pokoknya carilah yang dadanya yang ini kayak gini apa itu ombo ya selaretnya itu sampai suwiwi guys kalau mureh batu borok sampai suwi sini ya selatnya sampai sini itu kalau borok ya dan dia ekornya ngeve dan berkaki hitam ya kan ya ada yang kaki hitam ada yang kaki putih itu matanya melototnya kayak gini ini ya matanya melototnya saya lihat sendiri Oh ya matanya kayak gini ngotak ya kan jenggereng pokoknya kalau mureh batu borok gede oke pokoknya hitamnya kalau di sinar matahari itu sinar lampu itu hitamnya kebiruan kayak gini kalau mureh batu borok asli tuh ya kelihatan sendiri kan nah ini mureh batu borok asli ini guys tapi cuma toji ini tapi cacatin toji tapi yang lainnya gak cacat tapi semuanya fisik normal semua yang cacat itu cuma di mata doang ya guys ini burungnya toji ya saya lagi cari indukan semoga saya dapat indukan yang bagus indukan betina yang bagus nanti insyaallah mau diternakin ya rencananya insyaallah ini tadi kejegur banyu guys tuh ekornya ya saya lihat ini jenit ini ekornya ya ekornya mureh batu borok ya ngevenya kayak gini dari sini ke sini ya pokoknya tuh ya ngevenya kayak gini gitu ya semoga penonton video ini menambah ilmu-ilmu para sahabat gejo-gejo mania assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis sumpah demi awal guys subscribe itu gratis yang nonton video ini sampai fall sampai fall saya doain semoga anda tenaannya sukses dan burungnya makin jaya dan reziknya makin lancar dan saya doain semoga anda dapat bisa naik gaji ya jangan lupa sholat guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya nolakum dan salam mureh batu barok salam kejo-kejo mania ini khusus tutorial yang bagi pemula tapi yang sudah mahir mohon maaf ya guys ya pokoknya saya akan kasih tau para teman-teman lagi yang khususnya bagi pemula yang suka-suka burung mureh yang pemula ya guys ya kalau beri burung mureh batu itu harus dilihatin dulu tetekannya carilah yang carilah yang giras guys ya kalau 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 beli burung mureh batu yang bahan di pasar-pasar itu itu carilah yang burung giras walaupun burungnya jelek gak apa-apa walaupun burungnya cat anak itu pada kocar kacir ya bulunya ya itu carilah yang tetekannya keras dan berbodi gede dan giras dan sehat ya gitu kalau bisa dipegang dulu carilah yang ekor nge-veh atau nge-veh ya saya ingetin para sahabat-sahabat kicamannya ya carilah yang kepalanya papa dan matanya agak ombong pelotot ya guys ya dan celaretnya itu di hitamnya itu celaretnya di hitamnya itu anu guys sampai celaretnya di hitamnya itu sampai suwiwi kayak gini ya guys ya nah gitu dan kalau dilihatin kayak tajam gitu guys jenggereng gitu murebat tubohorok ya pokoknya kalau ekor nge-veh kaki hitam pasti dijamin murebat tubohorok dan jangan lupa carilah yang ekor ber ber ekor lebar guys carilah yang ber carilah yang ber ekor daun lebar murebat tuboh Indonesia itu daunnya lebar yaudah dulu guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis sumpah demi awal subscribe itu gratis guys selamat menikmati